Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yee Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Un Kita akan coba mainkan game Draw and Spawn Jadi apapun yang kalian gambar, bisa kalian spawn guys ya Dan game ini beda dengan game yang sebelumnya kita udah mainkan guys ya Pandu Gaming pernah mainkan game Apapun yang kita gambar, kita bisa menggunakannya guys ya Atau kita menjadi karakter yang kita gambar gitu Tapi di game ini guys, bukan hanya jadi morphnya doang Coba kalian lihat guys, Pandu Gaming cuma gambar Anggap aja ini batu guys ya Dan di sini kalau kalian spawn, lihat nih Bisa jadi NPC, bisa jadi pro, bisa jadi karakter, attacker, tools, bahkan head guys ya Jadi bisa jadi topi kita gitu kan Nah, lihat nih guys Ada di kepalnya Pandu Gaming Wow, wow, wow Itu apaan ya Pak Unat? Apa menit? Kenapa beraknya Pak Unat muncul di kepalnya Pak Unat? Bayangkan Jadi ini pun Pak Unat Wow, apaan ini Pak Unat? Apa menit? Ini adalah mobilnya Pak Unat Pandu Gaming Wow, keren banget Apa menit? Minggir Jangan nabrak-nabrak dong Pak Unat Kenapa Pandu Gaming? Bau tai nanti Pandu Gaming Apa Pandu Gaming pengen coba? Enggak, enggak, enggak Pandu Gaming gak pengen coba Pak Unat lalu Kok bisa gerak sendiri Pak Unat? Wah, keren kan guys? Seperti inilah contoh game yang akan kita mainkan hari ini guys Keren kan? Dan ngomong-ngomong Emangnya Pandu Gaming bisa naik? Gak bisa nih Pak Pandu Gaming udah kena pupnya Pak Unat guys ya Oke guys, ini kita akan coba bersenang-senang Menggambar dan bisa jadi sahabat kita Tapi sebelum itu ada baiknya Kalau kalian like dulu guys ya Dan jangan lupa untuk di-subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis CDP yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Let's go Pandu Kita mulai permainannya Dan ini karakter apa lagi yang Pandu gambar? Oh ini bukan gambarannya Pak Unat Pak Apa? Pandu Gaming bener banget Pandu Gaming Dia mengendarai pupnya Pak Unat Pantesan aja Pandu Gaming gak bisa naik Nah ini dia mobil pupnya Pak Unat guys Dan kita bisa mengendarainya coy WD Keren banget Apa Unat bisa di air juga tuh Pandu Gaming? Emangnya iya Pak Unat Ya apa Unat coba aja Itu adalah mobil pup anti air Bayangkan Tapi gak bisa mendaki nih Pak Apaan dah Mobil pupnya gak canggih nih Pak Unat Dan ini merah-merah apaan nih Pak Unat Apa Unat itu disebabkan gara-gara Pak Unat Kebanyakan makan cabai Pandu Gaming Cici banget kedengarannya Wow disini ada yang gambar naga guys ya Keren banget Dan ada animasi gerakannya gitu kan Kalau game yang sebelah itu gak ada animasinya guys ya Kalau kita gambar ya gitu doang coy Oke disini Pandu Gaming akan mulai gambar-gambar Nah disini guys ada part-partnya gitu ya Contoh seperti ada kepala Ada body arm atau tangan Dan leg atau kaki guys ya Dan disini ada mindset ini Tempat duduk atau tempat mengemudinya Disini ada passenger Kita bisa membonceng temen kita guys Wow keren banget kan Dan disini juga ada well atau rodanya Oke Pandu Gaming akan coba gambar yang sederhana guys ya Pandu Gaming akan coba gambar Pak Unat Pertama dari badannya terlebih dahulu Badannya Pak Unat gembul seperti ini Nah Pandu jangan gambar Pak Unat yang gangga Pandu Gaming Tenang aja Pak Unat ini pasti keren Pak Unat Pandu Gaming akan buat badannya Pak Unat berotot Mana ada gitu kan Nah seperti ini anggap perutnya Pak Unat guys ya Lalu kita gambar kakinya dan celananya seperti ini Seperti ini celananya juga guys Robek-robek gitu guys ya Dan selanjutnya kita akan gambar tangannya Dan warna kulit seperti ini kayaknya guys ya Semoga aja benar Nah ini dia yang akan menjadi tangannya Pak Unat Dan ini adalah jarinya Dan selanjutnya yang sebelah kanan lagi guys ya Dan selanjutnya kita buat bagian kakinya Ya ampun Pandu Gaming lupa kocak Mohon maaf nih guys ya mohon maaf Seharusnya kita ambil dulu part-partnya coy Nah ini kan bagian bodinya Nah selanjutnya arm atau legnya Kita akan ambil Ini adalah tangan kanannya guys Kita akan gambar ulang guys ya bagian tangannya Dan selanjutnya bagian kakinya Kita gambar celananya terlebih dahulu Seperti ini celananya robek-robek gitu kan Lagian kenapa bagian celana dan baju robek-robek Kagak pernah mau ganti Tapi asalkan kalian tahu Walaupun bagiannya Pak Unat kelihatan kotor Terus robek-robek Tapi selalu dicuci sama Pak Unat guys ya Wangi coy Cuma kentut dan bau nafasnya Pak Unat aja yang bau Nah ini dia kakinya Pak Unat Ini soalnya contoh doang guys ya Jadi kita buatnya gak usah terlalu bagus-bagus banget gitu guys Pak Unat kan juga gak ganteng-ganteng banget Ah Pak Unat ngomong apa tadi Pandu Gaming Mau Pak Unat kutuk jadi batu Jangan dong Pak Unat Dan selanjutnya kita ambil part bagian kepalanya guys ya Soalnya ada animasi-animasinya gitu guys Nah kita akan gambar kepalanya Pak Unat seperti ini Ya rambutnya Pak Unat gak cukup nih Anggap aja rambutnya Pak Unat udah habis semuanya guys ya Oke selanjutnya kita akan coba gambar jenggot kesayangannya Pak Unat Seperti ini Dan juga seperti ini guys ya Nah gimana nih Udah mirip belum? Udah kelihatan belum bahwa ini adalah karakter Pak Unat Nah selanjutnya bagian matanya kita gambar seperti ini aja Waduh marah gak sih Pak Unat kalau pergi menggambar kayak gini Dan disini ada ukuran kuasnya juga ya Kita akan coba pilih ukuran satu aja Kita akan gambar bagian mulutnya guys ya Dengan gigi-gigi yang social distancing gitu kan Dan selanjutnya rambutnya Pak Unat segini aja nih Bayangkan Oke sekarang kita akan spawn dan ini akan menjadi Ini karakter ini morph guys ya Sepertinya Pandu Gaming akan spawn sebagai NPC aja Dan ini dia guys karakter Pak Unat Ah Pak Unat ini apaan Pandu Gaming Yang bener aja dong Pak Unat kan ganteng Masa buat goblin kayak gini Ini bukan goblin ini Pak Unat Lihat tuh Pak Ada gerakan kakinya, tangannya, kepalanya bisa gerak-gerak juga tuh Ah Pak Unat kepalanya copot tuh Pandu Gaming Bayangkan Oh iya gimana cara mengendarainya Pak Unat ya Pak Unat Kok gak bisa Wow Pak Unat buat apa nih Ini apanya Pak Unat Ini bakso Apa Pak Unat tadi pengen buat rodanya Pandu Gaming Kok jadi kayak gini muternya Bayangkan aneh banget Apa Pak Unat Aik naik sini Pandu Gaming Pak Unat akan bonceng Pandu Gaming Hah Pak Unat bisa bonceng Pandu Gaming Oh iya ada menu passenger guys ya Nah ini dia guys Ngek Ngek Pergi ke goblin itu Pak Unat Tabrak dia Ah Pak Unat jat banget Pandu Gaming Gambar Pak Unat sejelek itu Emangnya Pak Unat ganteng apa Oke kita akan coba kembali lagi Dan kita akan ambil mindset ini ya guys Ini ada tempat duduknya Hmm Pandu Gaming akan duduk di kepala Jangan dong orang tua guys ya Gak bagus gitu kan Duduk di kepalanya orang tua Oh di bagian lehernya aja guys ya Dan sekarang kita akan spawn Ini dia guys Kita naikin Pandu Gaming digendong Pak Unat Gak encok kan Pak Unat Keren banget Pandu Gaming digendong Ayo jalan Pak Unat Lari Pak Unat Lari Kapan lagi gitu kan Pandu Gaming digendong lagi Sama Pak Unat Apa Pak Unat Jangan bilang-bilang Pak Unat Bentar lu apa yang terjadi Pak Unat Pak Unat Ini Pandu Gaming kenapa jalan sendiri Kocak Aneh banget lu lu Kenapa mereka semua diam di tempat guys Gak gerak lagi ya Pandu Gaming sepertinya ngelek gitu kan Kualat Pandu Gaming sepertinya Gambar Pak Unat yang gak ganteng Oke guys Kita akan mulai menggambar lagi Kira-kira kita akan gambar apa ini ya Pak Unat akan gambar Sekibar di toilet di Pandu Gaming Wah menarik tuh Pak Unat Kalau Pandu Gaming Kayaknya akan gambar Titan Kameramen guys Wow Itu pasti keren banget guys ya Kalian setuju gak? Harus setuju dong Oke Pertama-tama kita akan mulai Dari badannya terlebih dahulu guys Kita akan coba gambar Ukurannya segimana ya Sepertinya segini aja guys Oke Ini bagian pundaknya Pertama kita buat Lalu Bentar dulu Kalau kita gambar part-part Kira-kira tangannya bakalan copot gak nanti guys ya Ya maksudnya Pandu Gaming tuh kayak Pak Unat tadi Kepalnya copot lah Soalnya kan kameramen itu pake jas gitu guys Gak seperti karakter Roblox Yang tangannya itu kayak part-part gitu ya Oke Pertama-tama kita akan coba buat bagian jasnya Seperti ini Dan selanjutnya bagian baju dalamnya Ini kira-kira pas gak ya kakinya Ternyata kan kakinya disini nanti Oh sepertinya pas nih guys Semoga aja gitu kan Kayaknya kayak terlalu ke bawah gitu deh Ini bisa digeser ke atas gak sih Pandu Gaming gak pengen hapus Dan mulai lagi dari awal Takutnya beda gitu Biasanya gambar yang pertama sama gambar yang kedua Itu pasti beda guys ya Oke selanjutnya kita akan gambar Bagian kepalanya juga guys ya Kepala yang kotak gitu Kenapa miring kayak gini Agak susah sambil ngomong sambil gambar Tangannya jadi geter gitu Lihat aja nih gak lurus jadinya Oke Kita tarik seperti ini Lalu kita gambar bagian kameranya yang bulat Dan selanjutnya bagian tengahnya itu nanti warna biru guys ya Kayak lensa-lensa kamera gitu Dan selanjutnya kita gambar kamera sebelah kirinya Seperti ini yang kotak Dan sebelah kanan juga Selanjutnya kita akan gambar buletannya Seperti ini Oke Dan selanjutnya kita garis-garis Seperti bentar dulu Udah Pandu Gaming kayaknya salah Kocak Seharusnya kita ambil body part dulu gitu kan Ini kan kepalanya Bayangkan Nah ini dia sketch bagian kepalanya guys ya Kita lanjut di bagian bodinya Nah di bagian bodinya itu ada sebuah kamera guys ya Di bagian pundaknya sini Oke kita akan gambar Seperti ini Dan selanjutnya kita gambar Kotak Seperti ini Dan kita tarik ke belakang Seperti ini Dan juga kesini Nah gimana ini menurut kalian Dan selanjutnya bagian lensanya Kita gambar juga Dan selanjutnya kita gambar juga Senjata baru Dari Titan Kameramen Upgrader ini guys ya Kan di pundaknya itu ada senjata barunya Coy Yang seperti mesin gun Kita gambar seperti ini Lalu ini tinggal titik Titik-titik aja Dan ini kita garis-garis Tiga seperti ini guys ya Oke guys Ini dia sketchannya Dan sepertinya cuma gini aja gambarnya guys ya Tenang-tenang Sebelum kalian semua menghujat pandu gaming Pandu gaming menyalakan gamenya gak sih Bercanda guys ya Nah kenapa Pandu gaming gak lanjutkan gambarannya Karena tintanya abis guys ya Ternyata ada batasannya tintanya gitu kan Bahkan Pandu gaming udah beli juga game pasnya ini guys Tapi emang tintanya itu terbatas guys ya Udah gak bisa gambar lagi nih coy Bahkan tadi sepatunya baru aja diwarnain gitu kan Ini sepatunya jadi kayak bolong gitu Bayangkan Oke disini Pandu gaming akan coba spawn aja Dan Pandu gaming akan coba jadi karakternya guys ya Dan ini dia guys Wow Keren banget gak sih sebenarnya Tapi gak bisa diwarnain coy Tintanya udah abis Bentar udah Paunat Gampar apa Paunat Katanya Skibi di toilet Ini mah pup keluar dari toilet Konyol banget dah karakternya Paunat Apa mana Skibi di toilet yang asli Sebenarnya karakternya seperti ini Pandu gaming Kepalnya seharusnya itu pup Pandu gaming Bukan kepala manusia Aneh banget Tapi kan Skibi di toilet karakternya emang kayak gitu pak Gak ada yang kepalanya pup kayak Paunat gini Aneh banget gambarannya Paunat Dan mobil pupnya terus berkeliaran guys ya Bayangkan Wah sebenarnya karakternya Pandu gaming keren sih Apa nih gambar apa Pandu gaming Cuma garis-garis doang Ini gak bisa diwarnain pak Udah abis tintanya pak Kalau bisa diwarnain pasti keren guys Ini sayangnya gak bisa diwarnain Kesel banget Pandu gaming Tanggung guys ya Mohon maaf banget nih Oke selanjutnya kita akan spawn menjadi head Atau topi kita Dan Ini dia guys Kenapa malah bertumpu kocak Ini cara jadi manusia lagi Gimana nih Pak Undat Pandu gaming gak tau Oh kita harus reset karakter terlebih dahulu sepertinya guys ya Nah sekarang kita akan coba spawn menjadi head Dan Ini dia guys Titan kameramen jadi topi kita Paunat Tapi keren juga guys ya Skibi di toilet kepalanya pup gitu kan Dan sekarang dijadiin topi sama Paunat Oke oke Selanjutnya kita akan spawn untuk menjadi tools guys ya Atau senjata kita coy Nah ini dia guys Senjata kita adalah Titan kameramen Bayangkan Oh iya Titan kameramen kan punya martil guys ya Sepertinya kita akan gambar martilnya lagi Oh bisa digunakan nih Pak Undat Kita bisa bertarung gak Iya rasakan nih Pak Undat Iya 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 Oh mungkin ada area bertarungnya kali Pak Undat Ayo Pak Undat kita coba cari dulu Pak Mungkin disini kita bisa bertarung guys Ayo Pak Undat Kita akan coba bertarung Iya iya rasakan nih Iya gak bisa dong Ini bisa bertarung dengan karakter lain gak guys ya Kita akan coba cari tau dulu ya Dan ini apaan kocek Ini skibi di toilet Ah Pak Undat Gambaran Pak Undat lebih baik Sepertinya bener banget Pak Undat ini aneh banget Dan disini ada gambaran yang memiliki HP gitu Oh mungkin kita bisa serang dia Pak Undat Oh bisa nih Pak Undat Ayo Pak Undat Kita hajar dia Pak Undat Kita kalahkan dia Dan Yeay Kita berhasil mengalahkannya guys Dan selanjutnya kita akan spawn sebagai NPC guys ya Untuk menjadi sahabat kita Dan Didi dia guys Wow ini apaan cuy Pak Undat Disini ada Titan Speaker Man Tapi versi gendutnya gitu kan Wah iya kan ini ngasal banget sih gambarnya Tapi Pak Undat masih bisa lihat guys ya Bahwa ini Titan Speaker Man cuy Oh dia ada HPnya Padahal kita bisa bertarung dengan dia Oh Ini gambaran kita bisa pakai bertarung gitu Rupanya guys Bisa diaduin gitu cuy Nah padahal gimana kalau kita bertarung Pandu Gaming Menarik juga Pak Undat Let's go Pak Oke kita akan gunakan ini sebagai arenanya Udah siap Pak Undat Kita akan coba pertarungkan Gambaran Titan Kameraman Upgradernya Pandu Gaming Versus Kibitlet Pupnya Pak Undat guys ya Bersiap Pak Undat Dan disini kita akan spawn menjadi attacker guys ya Jadi di dia guys Gambarannya Pandu Gaming Versus gambarannya Pak Undat Manakah yang lebih kuat Antara gambaran Titan Kameraman Upgrader Versus Kibitlet Berkepala Pup Oke kita bisa lihat Disini gambarannya Pak Undat Darahnya udah mulai berkurang Pak Undat Ngape Jangan dipantuin dong Curang banget Jangan Pak Undat Tapi kalian lihat guys Karakternya Pak Undat Kalah Yeay Berarti gambarannya Pandu Gaming Yang menang Pak Undat Apa mana Titan Kameraman Bener-bener hebat banget ya Pandu Gaming Iya dong Pandu Apalagi kalau Pandu Gaming yang gambar gitu kan Walaupun abis intannya gitu Kesel banget Pandu Gaming Dan sekarang kita akan memasang tempat duduknya guys ya Agar kita bisa mengendarai Titan Kameraman Upgrader ya guys Dan ini dia Yeay Pandu Gaming disini naik Titan Kameraman Upgrader gambaran Dan disitu Pak Undat naik Skibi di toilet berkepala Pup guys ya Bayangkan Tapi keren banget sih menurut Pandu Gaming Karakternya Pak Undat Apa Manit Ya iyalah Pak Undat ini kan seniman Seniman Pup tapi Pak Undat ya Bayangkan Oke guys ini dia Martil Titan Kameraman Tapi sayangnya disini tintanya abis lagi gitu Koca Kesel banget Pandu Gaming Gimana sih cara tambah tintanya guys Kalau kalian tau silahkan nih kalian komen di bawah ya Ini berantakan banget Pandu Gaming gak bisa rapiin Sebenernya Pandu Gaming pengen rapiin garis-garisnya gitu kan Walaupun baginin bengkok-bengkok gitu guys ya Kagak bisa lurus coy Oke sekarang kita akan spawn aja Menjadi sebuah tools guys ya Wow Pak Undat buat apa tuh Pak Undat Apa Manit ini adalah tongkat sirpu Pandu Gaming Ini bisa mengutuk manusia jadi pup lho Serem banget kocak tongkatnya Oke ini dia miliknya Pandu Gaming Pak Undat Yaitu Martil Titan Kameraman Ya kok gak kepegang kocak Malah di bagian atasnya gitu ya Konyol banget Ayo mana kita bertarung Iya rasakan ini Iya 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 Disini ada area PvP-nya gak ya Kalau ada apa nih Pengen bertarung dengan Pak Undat ya Tapi sepertinya gak ada deh Disini kayak ada lingkaran gitu Ayo mana sini Pak Undat Ini area apa Minigames Drawing Contest Oh lomba gambar Ada lomba gambarnya juga nih Wah seru juga Apa mana sini Pak Undo Gaming Disini ada trampolin nih Waduh lompatnya tinggi banget Pak Undat Hati-hati Pak Waduh tinggi banget guys ya Yaha Encok lagi gitu kan Iya Hati-hati makannya Pak Pak Undo Gaming punya ide guys Siap Undo Gaming disini akan coba spawn Karakternya Pak Undo Gaming yang udah Pak Undo Gaming gambar tadi Tapi kita akan coba save dulu Nah selanjutnya kita akan lawat karakternya Pak Undat guys ya Dan kita akan coba spawn sebagai NPC disini Dan ini dia guys Ayo main trampolin dong ya Dia gak mau main trampolin guys ya Padahal kalau dia bisa main trampolin Pasti keren sih Dan ya guys Mungkin cukup skandal episode kali ini ya Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya Karena masih banyak yang belum kita coba guys ya Contohnya disitu ada kereta Disana ada danau guys Dan disini ada lomba gambarnya juga Siapa nih yang pengen lomba gambar dengan Pak Undo Gaming Komentar di bawah sebanyak-banyaknya guys ya Dan semoga ada update terbaru tentang tintanya ini guys ya Pak Undo Gaming berharap banget Tintanya itu gak terbatas Agar kita bisa gambar apa aja gitu kan Tanpa takut tintanya habis Dan ya guys Kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya Komen dan di subscribe Bye, bye, bye Sub indo by broth3rmax